Halo selamat siang tulur, kabar baik, kabar sehat ya, syukur Alhamdulillah, amin coba tapak lor, saya dimana ini, ya saya di terminal Gewangan lor, di depan bus efisiensi, tentunya yang ganteng banget ini lor, karena siang ini saya mau perjalanan pulang dulu lor, setelah kemarin aktivitas ya, aktivitas padat ya, dari proyek di Gulan Progo sampai dengan proyek di Yogyakarta, masih ditambah harus di Semarang ya, Saya juga banyak melakukan perjalanan, ini waktunya saya pulang dulu, izin dulu, mau ketemu keluarga ya, anak-anak terutama, karena udah kangen, udah hampir 2 bulan belum pulang, ini saya posisi di agen bus efisiensi terminal Gewangan Yogyakarta lor, Sebenarnya tadi niatnya saya mau nge-trip menggunakan PU Budiman lor, mau pulang menggunakan PU Budiman, karena saya lama banget itu gak naik bus itu, lagian juga saya belum punya video trip Budiman lor, Nah karena tadi saya tanya sama agennya itu keberangkatannya jam 4 sore, ya terlalu lama banget lor, saya nunggu, karena ini masih jam setengah 12 ini, jadi saya inisiatif langsung ke agen efisiensi, Kebetulan ini ada yang mau langsung berangkat ini, karena memang efisiensi untuk Yogyakarta, Purwokerto maupun Purwalinga, memang hampir setiap jam itu ada, armadanya banyak banget lor, bagus-bagus pastinya, Karena PO efisiensi itu jarang sekali menggunakan armada tua, PO efisiensi itu sering banget ya, kalau armadanya sudah dipakai 5 atau 8 tahun lah, itu busnya itu dijual ke PO lain, Baik yang pariwisata maupun reguler lor, makanya gak heran lor, kalau kita itu sulit menjumpai bus-bus yang kurang bagus dari PO efisiensi atau setelku ini, Semua armadanya keren-keren, mulus-mulus, baru-baru semua lor, makanya saya sepakat lor, kemarin di media sosial ada yang bilang, bus Sultan dari Kebumen, Ya memang iya, bus Sultan ini, karena bisnisnya memang baru-baru semua, bagus-bagus semua, gak ada yang jelek, ini saya sudah naik lor, di atas lor, interiornya seperti ini ya, Karena dua video efisiensi terdahulu juga sudah saya kupas juga, sudah saya bahas, baik dari bodi, livery, chasis, sampai dengan interiornya juga sudah dibahas, Kebanyakan PO efisiensi busnya sama, menggunakan chasis Haino, terus bodinya bodi jet bus Foyager semua lor, jet bus Foyager selendang geprek ya kalau teman-teman bus mania bilang, Ini kita sudah masuk keren-keren ini lor, di daerah Madukismo itu, di agen Sudira Tunggak Jaya itu Mas Randi itu, Halo Mas Randi, sukses terus, jelang libur tahun baru sama cuti bersama ya lor ya, karena cuti bersama lebaran kemarin kan dipindah di akhir tahun ini, sama Natal dan tahun baru ini, penumpangnya ya masih biasa lor, gak begitu rame, jumlah penumpang ya paling sekitar 15 lah, atau 12 tadi tulis saya liat, gak tau nanti di Ambar Ketawang nambah lagi enggak, soalnya ini bentar lagi masuk ke agen bus efisiensi di Ambar Ketawang lor, nah ini di samping kita ada bus Damri ini, kurang paham jurusan apa ini lor, karena saya juga belum pernah sekalipun naik bus Damri lor, berdasarkan info yang pernah saya baca lor, ini memiliki lebih dari 5000 unit bus, dan salah satu perusahaan otobas, yang memiliki jumlah armada terbanyak di Indonesia, ya maklum karena perusahaan ini milik negara lor, dan dimana saja di berbagai provinsi, itu ada bus Damri, ini di samping kita juga ada idola nih lor, ada idola nih, jagoannya Pak lor ini, Rosalia Indah, bodi laksana legasi nih, tanpa malu-malu langsung overtake ini lor, mantap emang Rosin, jos, bu setelku dengan nomor lambung E378, masuk agen Ambar Ketawang lor, agen efisiensi Ambar Ketawang itu agen tetap, agen patent itu, agen ini juga sudah lama juga berdiri, bahkan hampir bersamaan dengan ngelainnya, PO efisiensi yang reguler lor, di agen ini juga biasanya rame penumpang lor, banyak penumpang, atau kalau dari arah Burau Kerto atau Cilaca, biasanya ada pengantaran gratis, maupun setel gas, untuk harga tiketnya masih sama lor, masih normal Rp 85.000 ya, untuk land Jogja Cilacap, nah bagi tulur-tulur yang tanya ya, ini sekedar info saja, mengapa yang bus efisiensi land Cilacap atau Burau Kerto Semarang, itu masih menggunakan nama efisiensi, sedangkan yang land Jogja menggunakan setelku, ya karena PO efisiensi bekerja sama dengan Yogyakarta International Airport lor, menggunakan nama setelku, ya mudah-mudahan ini masuk bandara ya lor ya, karena ini libur natal dan tahun baru, mudah-mudahan ada penumpang yang dari luar pulau ini turun ke bandara, naik efisiensi, karena saya sendiri juga belum pernah sekalipun masuk ke bandara International Yogyakarta Airport lor, salah satu bandara terbaik di Indonesia lor, salah satu lor ya lor ya, mantap emang ini, nah ini bus sudah dekat sama bandara ini lor, tepatnya di depan proyek hotel Ipis ini, itu ada dua tower kren itu, menjulang tinggi itu, nah sesuai harapan lor, bus efisiensi atau setelku ini masuk ke bandara, mengambil calon penumpang, ini yang dari, habis perpergian atau mudik ya, dari luar pulau ke luar kota ini, ya begini lor, suasana atau kondisi di bandara Iyaya, atau New Yogyakarta International Airport, tepatnya di gulon progo di kecamatan Temon ini lor, kondisinya memang seperti ini, bagus ini, tuh, sudah seperti di luar negeri itu lor, mantap, oh ya itu dari kejauhan itu ada, jalan kereta api bandara lor, nah bagi teman-teman tulur-tulur semua yang, sering ya nonton video-video saya, terutama untuk pekerjaan profile ya, yaitu kemarin saya mengerjakan disitu lor, bikin jembatan itu, bikin jembatan untuk jalan kereta api, bandara Iyaya, atau Yogyakarta International Airport, disitu nanti jalan kereta apinya, model pancang kaki seribu lor, karena tidak mungkin, di areal yang mayoritas sawah itu, kita harus nguruk, nguruk tanah, karena nanti bisa menghambat irikasi, maupun perairan di lahan pertanian, sehingga dibuat pancang kaki seribu, jadi nanti tiang-tiang pancang, yang untuk penjaga jalan kereta apinya, itu nanti banyak banget, sepanjang bandara, sampai dengan stasiun Kedundang, daerah Kulonprogo, nah ini lor, kondisinya seperti ini tuh, jalannya tuh, bagus kan? cukup bangga lor, walaupun sedikit sekali ya kontribusinya, tapi paling gak ikut terlibat dalam pembangunan lor, pembangunan yang bermanfaat, khususnya untuk kurang banyak ya, untuk memajukan perekonomian di Indonesia tentunya, saya juga beberapa kali ya, pepergian ke luar pulau, menggunakan pesawat, di berbagai daerah, jadi sedikit tau lah, bandara-bandara di tempat-tempat lain, kalau di bandara Iye ini, menurutku termasuk paling bagus lor, termasuk salah satu yang paling bagus, memang ini keren banget, di bawah bandara ini juga ada, underpass, underpass atau jalan terowongan terpanjang di Indonesia lor, jadi memang underpassnya panjang banget lor, itu tepatnya jalan penghubung, jalan dainless, atau jalan pesisir selatan, di kota Yogyakarta lor, setelah menaikkan dua penumpang, kalau gak salah tadi, dua atau tiga lalu, lupa tadi saya, bus efisiensi atau setelku ini, kembali melanjutkan perjalanan lor, ini posisinya sudah mau keluar, dari bandara Yogyakarta International Airport ini, nanti dilanjut lagi perjalanan, dan pastinya bus setelku ini, nanti akan berhenti di, rest area atau di markas besarnya itu, di daerah Wonosari, Kutawinangun, Kabupaten Kebumen, kondisi cuaca yang cerah ya lor, langit juga biru ini, cerah banget, ini memang pas banget untuk trip ini, untuk perjalanan, di samping itu juga, bisa untuk mendukung kamera saya ya, kamera kusing terbatas gitu, kamera yang murahan, anggar langitnya cerah, atau di gambarnya melu apik lor, lor, apalagi ditemani lagu-lagunya Felix ini ya, walaupun lagu-lagu cover, tapi paling enggak lagu-lagunya kan, lagu-lagu nostalgia semua ini lor, lagu-lagu terkenal semua ini, jadi makin pas, makin enak ini perjalanannya lor, terus, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Harusnya bisa ditempuh dalam waktu 4 jam Mendem juga Oke lor Ini saya sudah pindah Ke samping driver ini karena Sudah mau sampai tujuan Yaitu di SPPU Sampang Ini rencana Kita mampir dulu beli bakso ya Buat anak istri di rumah Karena pas kebetulan Ini udah Habis mahrib ya waktunya makan sore ini Jadi pasti nanti anak-anak Tanya oleh-oleh ini lor Makanya ini nanti mampir ke bakso Langganan bakso yang sudah Langganan hampir 11 tahun ini lor Di depan SPPU Sampang Tuh bakso solo Paling enak ini di daerah Sampang Oke lor Gitu dulu ya Salam